Dunia versi satu, di sini. Di atas atap sembilan bangunan villa dengan luas 980 meter persegi yang dikelola warga Ukraina ini, goresan kaligrafi seniman asal Rusia Pokras Lampas dibuat. Lampas merupakan seniman Rusia yang telah menorehkan karya kaligrafi di berbagai kota dunia, dari Roma hingga Mokskoa. Menurut sampelukis, kaligrafi yang ditulis dalam enam bahasa yakni Rusia, Ukraina, Inggris, Jepang, Tiongkok, dan Indonesia ini memiliki arti dunia bersatu. Menurutnya, kaligrafi yang dibuatnya syarat makna untuk perdamaian dunia, khususnya di negaranya yang kini tengah berperang dengan Ukraina. Sementara dipilihnya Bali, lantaran Pulau Dewata memiliki beragam orang dari berbagai dunia, namun tetap damai dan harmonis antara warga lokal dan pendatang satu sama lain. Saya memiliki art projek, dan ketika saya datang ke negaranya, saya cuba belajar dari orang-orang bagaimana menguliskan letras, bagaimana mereka berkumpulasi, bagaimana saya bisa berkumpulasi dengan satu kalligrafi. Jadi, ketika saya datang ke Bali, saya melihat baik harmoni antara orang-orang dan nature, antara orang-orang, karena ada banyak turist yang di seluruh dunia. Jadi, saya membuat arti yang membunuhkan kesempatan sementara itu, pengelola vila asal Ukraina berharap pesan kalligrafi ini diterima masyarakat dunia sebagai pentingnya perdamaian. Seni kalligrafi di atas atap vila menurutnya dapat menarik perhatian wisatawan untuk datang dan berkunjung ke Bali, pasca Bali yang vakum kunjungan turis dua tahun terakhir. Bali, ini cantik, bukan karena nature, ocean surfing, mountain, bukan karena itu. Ini karena, nomor satu, orang. Orang-orang di Bali sangat bersyukur, sangat cantik, dan kami, seperti syarikat konstruksi, ingin membuat proyek unik yang membuat Bali lebih populer, membawa lebih banyak turist, investasi di Bali, dan membuat sesuatu yang tidak menarik. Kaligrafi bernuansa hitam putih, karya pokras lampas juga mendapat perhatian warga negara asing yang tinggal di kawasan Canggu, Badung, Bali. Dengan art, jiwa, jadi ini khusus, dan saya pikir ini jadi art. Karena mungkin baca susu, tapi ketika baca jadi sangat senang. Dirinya berencana mengadakan proyek seni di Ubud, Bali, bertujuan menggalang dana yang didedikasikan bagi para pengungsi dampak perang Rusia dan Ukraina. Tim Liputan, CNN Indonesia, Badung, Bali